Seorang netizen baru-baru ini mengeluhkan soal harga makanan di Jogja mahal, terutama di kawasan wisata Malioboro. Dalam video yang beredar jika di total warganet tersebut harus membayar Rp20.000 untuk seporsi pecelele tidak termasuk nasi dan lalapan. Video curhatan netizen itu diunggah oleh akun Instagram at cetul.22 pada Rabu 26 Mei 2021. Sebuah video baru-baru ini beredar memperlihatkan seorang wisatawan yang berwisata di Malioboro, Yogyakarta mendadak protes soal harga tak masuk akak. Dalam video yang diunggah akun Instagram at cetul.22, tampak wanita itu meluapkan curhatannya soal mahalnya makanan di kawasan Malioboro. Dirinya mengungkapkan tak habis pikir dengan sejumlah tempat lesian yang menjual menu satunya pecelele. Menurut keterangan, seporsi pecelele belum dengan nasi disebutnya seharga Rp20.000, jika ditambah dengan nasi menurut perkiraannya paling murah ialah Rp4.000. Namun, saat akan menambah lalapan dan sambal, dirinya harus merogoh kocek lagi sebesar Rp10.000. Sehingga wisatawan tersebut harus merogoh kocek lebih dalam untuk satu porsi pecelele komplit, yakni sebesar Rp37.000 untuk satu porsinya. Terkait video viral itu, paguyupan pedagang lesian di Malioboro buka suara. Dikutnya dari Kompas.com Ketua Paguyupan Lesian Malam Malioboro, Sukidi, mengatakan harga normal lesian pecelele di sekitar Malioboro berkisar Rp15.000 hingga Rp18.000. Calon konsumen diharapkan lebih cermat ketika akan membeli makanan di lesian Malioboro. Harga tersebut jauh jika dibandingkan dengan video viral wisatawan yang membeli pecelele di sekitar Malioboro. Yang menyampaikan pedagang di sekitar Malioboro sudah tidak seperti dulu lagi, sekarang ini menurutnya para pedagang telah mengutamakan pelayanan. Oleh sebab itu, Sukidi meminta kepada para wisatawan untuk lebih cermat kembali saat berbelanja di sekitar kawasan Malioboro, khususnya saat akan membeli makanan di lesian Malioboro. Untuk itu, agar wisatawan yang menemukan oknum-oknum pedagang bisa langsung melaporkan kepada petugas yang ada di sekitar Malioboro. Termasuk para pengurus Paguyupan siap membantu sehingga bisa langsung diselesaikan. Hai semuanya, sekarang aku lagi di Jalan Malioboro, terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nelar. Yang kita kenalkan Yogyakarta itu harganya, makanannya murah-murah gitu. Tapi ternyata, nyatanya terlepas ini dari tempat wisata, kota wisata apa, daerah wisata, daerah turis. Terus, menurut gue rada, apa ya, gimana ya, harga-harganya itu ya oke lah untuk menunya. Misalnya lele 20 ribu, belum sama nasi. Yaudah oke sama nasi, nasi biasanya 4-5 ribu gak sih? Dan ya oke lah, misalnya nasi paling mahal 7 ribu. Ternyata guys, biasanya kita makan pecel lele kan, pecel lele tuh harusnya udah ada lalap. Betul, betul udah lalap. Ternyata kita mau pesen lalap, itu nambah 10 ribu lagi. Jadi menurut gue, gak tau ini gue yang terjebak di satu tempat, atau emang semuanya kayak gini gue gak tau. Dan gue juga gak mau nyebut lah, pokoknya di daerah tanini, daerah tanini. Kenapa kapitalis banget, halo? Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax